Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel cara ringkas, channel yang berbagi informasi, tutorial, tip, dan trik. Pada video kali ini, kami akan berbagi cara mengatasi saldo Gopay yang belum masuk. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng. Oke, kita lanjut. Langsung saja kita buka aplikasi Gopay. Setelah aplikasi terbuka seperti ini, kemudian pilih di Explorer. Kemudian pilih pada menu lainnya yang ada di bawah. Kita pilih lainnya. Berikutnya kita pilih di Bantuan. Kemudian kita pilih di isi saldo. Ini dia, isi saldo. Kita pilih di sini. Selanjutnya, di sini ada tiga menu. Pertama, cara isi saldo Gopay. Yang kedua, isi saldo Gopay belum masuk. Dan yang ketiga, isi saldo menggunakan One Click BCA. Nah, yang menjadi masalah kita adalah isi saldo Gopay belum masuk. Nah, kita pilih di sini. Nah, di sini isi saldo Gopay yang belum masuk. Ada keterangan. Di sini dituliskan, oke tenang, semua transaksi kamu tersimpan rapi di sistem kami. Jadi, apabila kamu mengalami hal ini, perhatikan hal-hal berikut. Bila mengalami saldo Gopay yang belum masuk, setelah diisi tapi belum masuk, maka harus kita perhatikan poin-poin yang ada di bawah ini, yaitu lima poin ini ya. Yang pertama, cek bukti transfer. Dan kamu sudah memasukkan nomor handphone yang terdaftar di akun Gojek. Di sini kita harus memastikan nomor handphone yang kita input ketika transfer saldo adalah nomor handphone yang benar dan tepat. Kalau kita isi di Alpharmat, kan ada bukti print out. Di situ kita lihat apakah nomor kita tulis sudah benar atau memang salah. Jadi, kalau salah itu tidak masuk ke kita saldonya. Jadi, kita cek dulu nomor yang ada di stroke transfer itu benar atau tidak. Jika kita mengirim saldo Gopay melalui ATM, maka stroke dari ATM itu kita cek kembali. Nah, sebetulnya stroke ini jangan hilang. Stroke ini akan diminta nanti ketika kita akan mengirimkan laporan ke pihak Gopay. Jadi, stroke ini sebelum masuk saldo Gopay harus dipegang dulu. Setidaknya difotokan agar tersimpan di HP. Yang kedua, nomor yang terdaftar di akunmu masih digunakan dan aktif. Nah, sudah tentu ya. Sudah tentu aktif ini. Yang ketiga, transaksi Gopay yang kamu lakukan tertera di menu riwayat Gopay. Nah, kita cek lagi di menu riwayat. Adakah transaksi saldo masuk atau tidak. Biasanya jika tidak masuk, tidak ada ya. Yang keempat, tutup dan buka kembali aplikasi Gojekmu. Bisa saja, aplikasinya sedang error. Jadi, kita lock out dulu. Dan kita login kembali. Nah, yang kelima, kamu telah menunggu selama 2x24 jam di hari kerja setelah isi saldo Gopay dilakukan. Kita harus menunggu selama 2 hari di hari kerja. Hari kerja itu hari Senin hingga hari Jumat. Sabtu dan Minggu, bukan hari kerja. Hari libur. Jadi, seandainya kamu mengisi saldo di hari kerja, hari Jumat. Kamu harus menunggu Sabtu, Minggu, hari ribur. Jadi, harus menunggu lagi Senin Selasa. Jadi, setelah Selasa, baru kita melapor ke Gojeknya bahwa dananya belum masuk. Jika telah melakukan hal tersebut, Gopaymu masih belum masuk. Setelah kita lihat poin-poin yang diterangkan di atas ini, yang 5 poin ini, saldo kita belum masuk. Maka, kita harus laporkan ke Gopay dengan menekan tombol email yang ada di bawah ini. Kami akan membalas ke email yang terdaftar pada akun Gopay kamu dalam waktu maksimal 2 hari kerja. Nah, kita harus menunggu 2x24 jam ya. Jadi, 2 hari. Nah, bagaimana jika belum ada 24 jam? Ada juga yang sukses melaporkan tanpa menunggu 2x24 jam ya. Jadi, coba saja. Saya rasa coba saja. Jadi, untuk melapornya, kita pilih dikirim email yang ada di bawah ini. Nah, kita pilih ini ya untuk melihat bagaimana cara melaporkannya. Kita pilih dikirim email ke Gojek. Nah, di sini cara isi saldo Gopay. Jadi, di sini kita pilih, kita memilih cara kita mengirim saldo. Misalnya, kita memilih dari Alfamart, maka kita harus memilih non-bank. Kalau dari bank, kita pilih di sini. Kalau di BCA, kita pilih yang ada BCA One Click. Biasanya kita ngirim itu lewat Alfamart atau sesama rekan Gopay. Nah, kita pilih di non-bank misalnya. Di sini ada pilihan non-banknya channelnya apa. Alfamart kah, driver Gojek kah, atau di pegadaian. Jika di Alfamart, maka pilih di Alfamart ya. Nah, kemudian, apakah kamu sudah menunggu lebih 2 hari? Ini 2x24 jam tadi, 2 hari ya. Kita pilih, iya jika iya sudah menunggu. Bagaimana jika tidak kita tunggu? Boleh juga ya, kita pilih yang tidak. Ini dia yang belum kita tunggu. Misalnya kita tidak menunggu 24 jam, kita pilih saja di sini ya. Kalau kita pilih, iya berarti kita sudah menunggu 2 hari 24 jam. Kemudian, kita upload bukti pengisian saldo Gopay. Jadi, struk Alfamart kah, ataupun print out dari ATM. Itu kita upload. Kemari kita pilih add image. Kemudian, pilih menggunakan ambil foto kamera. Jika sudah ada di galeri, kita pilih di galeri. Kita pilih misalnya di galeri. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kita upload begini. Kemudian, pencet lanjut. Nah, di sini kita tuliskan nomor transaksi yang tertera di bukti isi saldonya. Ini asal saja ya. Nah, kita isi. Kita lihat di struk pengisian saldo ya. Misalnya ada nomor transaksi. Nah, berikutnya nomor handphone yang telah diisikan Gopay. Nah, kita tulislah nomor kita di sini. Ini nomor asal saja. Kemudian, kita harus mengisi nominal pengisian saldo kita. Berapa? Misalnya kita isinya 100 ribu. Selanjutnya, kita jelaskan kronologisnya ya. Kita tuliskan di sini. Jadi, kita jelaskan di sini masalah isi saldo belum masuk dari Alfamart ke nomor Gopay. Nomor kita ya. Kita tuliskan nomor juga di sini. Atau keterangan lainnya yang sesuai dengan bahasa sendiri. Tidak apa-apa. Setelah kita isi di sini masalah yang kita hadapi tentang isi saldo yang belum masuk. Kemudian, pilih dikirim. Ini dia. Kita pilih dikirim. Nah, di sini laporanmu berhasil dikirim. Kami akan meresponsi secepatnya jika update-nya. Cek update-nya melalui tombol layanan saya di halaman bantuan atau emailmu yang terdaftar di aplikasi Gopay. Jadi, kita bisa juga mengecek balasan dari pihak Gojek itu ke email kita. Ataupun melalui menu inbox ya di update-nya. Oke, siap mengerti. Nah, demikian cara melaporkan saldo yang belum masuk ke aplikasi Gopay. Nanti pihak Gopay akan mengembalikan saldo yang belum masuk tersebut. Biasanya, saldo Gopay akan kembali jika pelaporan yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur. Ataupun langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan prosedur ya. Jadi, jangan khawatir. Santai saja. Cuma, inilah masalah online. Kalau misalnya saldo belum masuk, kita belum bisa melakukan transaksi lainnya. Demikian cara mengatasi saldo Gopay yang belum masuk. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.